Sebuah video seorang wanita yang merupakan istri bule memukul polisi dengan tongkat bisbol viral di media sosial. Bahkan, istri bule yang berinisial M itu mengaku kenal dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnaviat. Video tersebut dibagikan oleh akun Instagram adpolresjakbar pada Jumat 14 Agustus 2020. Dalam video yang dibagikan adpolresjakbar itu, terlihat seorang pria bule meminta anggota polisi keluar dari rumahnya. Sementara seorang wanita dan beberapa anak muda yang berdiri di belakang pria bule itu membentak-bentak anggota polisi. Bahkan seorang wanita berteriak dan mengaku kenal mantan Kapolri Tito Karnaviat. Kasat narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kompol Ronaldo Maradona membenarkan informasi tersebut. Ronaldo mengatakan penangkapan itu diawali dari adanya laporan penyalahgunaan narkoba di rumah tersebut. Setelah diselidiki, keluarga itu menyimpan minuman mengandung ganja yang dibeli dari luar negeri. Sementara untuk tindak kekerasan, saat ini pihaknya sudah melaporkannya ke Polda Metro Jaya untuk diusut tuntas. Atas kepemilikan minuman ganja, seorang ibu yang juga memukul polisi dengan tongkat bisbol berinisial M49 tahun diamankan polisi. Sementara pria berinisial AM 31 tahun juga ditahan atas penyalahgunaan narkoba. Satu orang, satu orang. Kuah lu, kuah lu, kuah lu. Kuah lu, kuah lu. Kuah lu, kuah lu, kuah lu. Selamat menikmati hei 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 dia, dia buat gua dan dia berekam berekam saya tidak terima saya tutup kamu hei 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 berekam berekam itu tadi tribunews update kali ini nantikan berita yang lainnya hanya di tribunews.com terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati